Intro Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di InsideCamp Dan sekarang gue mau ngebahas Lumix FZ300 yang udah ada di tangan gue kali ini Kenapa gue pengen ngebahas kamera ini? Karena gue dari dulu sebenernya pengen banget sih Megang kamera Pro Summer Eh ternyata malah dikasihnya DSLR Jadi ya untung juga sih Padahal gue pengen banget sih Karena gue pengennya kamera Pro Summer gitu Dan gue penasaran apakah lensanya ini kan bisa di zoom panjang biasanya Lensa tele itu bisa beratus-ratus milimeter Nah itu salah satu faktor yang bikin gue penasaran Dan gue juga bingung kenapa kamera Pro Summer itu jarang dilirik ya Padahal ya menurut gue kualitasnya gak jelek-jelek banget Masih bisa dibilang canggih lah Masih bisa dibilang modern ya Apalagi Lumix FZ300 yang gue pegang ini Hmm yaudah Langsung aja deh kita bahas Kamera ini yuk Oke kamera Lumix FZ300 ini diluncurkan pada Kalau gak salah itu 2015 Tepatnya 16 Juli 2015 Dan ini kayak yang tadi gue bilang adalah Tipenya ini kamera Pro Summer dari Panasonic Lumix ya Pro Summer itu kalau kalian belum tahu Atau bisa disebut juga DSLR Bridge Jadi kenapa ada kamera Pro Summer ini Nah kamera ini tuh diciptakan buat kalian yang tadinya pakai kamera pocket Kamera pocket 1-2 jutaan ya Bukan kamera compact ya Bukan kamera compact ya Kamera pocket Kamera digital Terus kalian pengen beralih ke kamera DSLR ataupun mirrorless Jadi ya ini sebagai jembatan aja sih sebenarnya Biar kalian gak terlalu kaget Menggunakan DSLR ataupun mirrorless Dari kamera pocket gitu Kenapa sebagai penghubung? Karena kamera Pro Summer itu settingannya gampang Tapi kualitasnya sama atau mirip kayak kamera mirrorless dan DSLR Penggunaannya kayak kamera pocket Tapi hasilnya kayak kamera DSLR dan mirrorless Ya kurang lebih kayak gitu lah Dan walaupun kamera ini bukan tipe DSLR Menurut gue ini cukup besar ya bodinya Berat juga Dan feelnya ya kayak megang kamera DSLR beneran gitu Grip-gripnya apalagi di sebelah sini ya Cekungannya ini cukup dalam juga Jadi enak kalo mau dipegang tanpa adanya tali strap gitu Gak gampang jatuh ya Jadi gak gampang licin aja sih Ya pokoknya kalo dari segi tampilannya sih Gue liat ya mirip-mirip kayak GH5 kayaknya sih Lumix GH5 ya Kalo Lumix G7 malah itu lebih ringan menurut gue Daripada Pro Summer-nya FZ300 ini Nah ukuran dimensinya sendiri Kamera ini mencapai 132 x 92 mm Yang dimana beratnya juga kisaran 500 gram lebih Atau lebih tepatnya itu 690an gram Pantes aja berat ya kan Lebih dari setengah kilo pantas Nah kamera ini dilengkapin sama lensa 25600 Yang dimana kalian bisa dapet lensa makro Terus wide dan juga lensa tele Dalam satu tabung lensa ini Mantep juga sih Tapi sayangnya lensa ini tuh gak bisa digonta-ganti Atau gak bisa dilepas ya Ya emang kamera Pro Summer kan emang kayak gitu ya Gak bisa diganti-ganti lensanya Nah untuk zoomnya kalian bisa menggunakan dua tombol Yang pertama ada di sisi lensanya sini Terus yang kedua ada di deket tombol shutternya Kayak gini Jadi kalo kalian mau ngezoom pake tangan kiri bisa Pake tangan kanan juga bisa Dan disini juga ada fokus buat makro Jadi bentuknya kayak roda putar gitu ya Ini unik sih menurut gue Gue baru nemu yang kayak gini soalnya Terus autofocusnya juga disini tinggal pencet aja kayak gini Kalo kalian pake manual ya Jadi gak perlu puter-puter lagi Kecuali kalian pake makro Buat makro gitu maksudnya Nah kalo gue liat di sisi bagian belakang Atau bagian layarnya ini mirip kayak Selain kayak GH5 Juga mirip kayak Lumix G7 Yang dimana layarnya ini berukuran 3 inci Bisa kalian flip 180 derajat Buat selfie ataupun ngevlog Terus juga ada teknologi touchscreennya juga Jadi gak ketinggalan banget kan Walaupun dikeluarin tahun 2015 ya Terus resolusi gambar dari screennya ini juga besar Sekitar 1,40 juta piksel ya Nah dulu pas dikeluarin kamera ini Menjadi salah satu kamera pro summer paling canggih ya Di tahun 2015 Tapi ya seri perkembangan zaman ya Namanya juga teknologi Pasti ada yang lebih baru lagi Dan lebih Apa ya lebih canggih lagi lah Tapi kalo kalian beli kamera ini Untuk tahun 2020 sekarang Menurut gue ini masih worth it Karena ada beberapa Ya karena masih banyak fitur-fitur yang Yang bisa kalian gunakan untuk sekarang ini gitu Ya nanti kita bahas lah Lebih jauh ya Nah viewfinder nya ini juga udah elektronik Jadi kalian kalo mau ngintip Ke viewfinder tinggal Deketin aja ke mata Dia otomatis bisa Langsung pindah ya dari layar ke viewfinder Ataupun sebaliknya gitu Dan itu ada settingannya juga Dan viewfinder nya sendiri juga punya resolusi yang cukup besar Yaitu 1,4 juta piksel Jadi kalo kalian lagi ngintip pake viewfinder itu hasilnya Atau preview nya juga keliatan tajam Nah kalo di bagian atasnya Disini gue ngeliat ada dua roda putar Yang pertama buat pengaturan exposure dan mode dari kameranya sendiri Terus ada tombol shutter Rekam video Dan tombol Fn Atau multifungsi Dan disini juga ada mikrofon stereo Yang deket hot shoe nya Terus tombol buat flash internal Terus di bagian sampingnya disini ada Ntar gue buka dulu Oke disini ada Port buat HDMI Terus remote control Dan AV out digital Cukup lengkap sih Nice Dan disebelah kiri Kirinya juga ada port Tapi cuma satu ya Kayak Lumix G7 ini Port buat mikrofon eksternal Wah Jadi kalo mau buat rekam video pake mikrofon eksternal udah bisa nih Terus kalo kalian mau mindahin data Ada wifi nya juga Tapi sayangnya ini belum disertakan NFC Sayang banget sih Padahal Ya sekarang sih emang lagi musimnya NFC ya Dan NFC ini lebih cepet Jadi kalian tinggal tempel aja HP nya Yang ada NFC nya juga Ke kamera nya Oke kita beralih ke sensor nya Aduh sayang banget nih gak bisa dibuka ya Padahal gue penasaran gimana sensor nya Sensor nya ini masih berkekuatan 12MP Tapi kalian jangan berkecil hati Karena menurut gue ini Walaupun 12MP Udah hasilnya tuh cukup tajam Nanti deh gue kasih contoh beberapa fotonya ya Biar kalian ya biar kalian nilai sendiri gimana hasilnya Dan walaupun kalian zoom ke 600mm itu ya gak pecah-pecah beda sama kamera-kamera pocket ya Kalo di zoom gitu kan agak pecah agak noise-noise ya biasanya Terus ukuran sensor nya sendiri Ini berukuran setengah koma 3 inci Jadi Jadi belum 1 inci ya Masih kecil sensor nya Dan maksimal resolusi fotonya ini 4000 x 3000 pixel Ya kalo mau buat foto-foto wedding 80 30-40 Kalo mau cetak gede sih masih Masih bagus ya Masih tajam Terus Kalo dari ISO nya ini kisaran 100-6400 aja Jadi Ini Menurut gue di lowlight nya ya Kurang ya Karena menurut gue sih emang gak Diperuntungkan buat lowlight Jadi buat di outdoor Dan siang hari gitu Ya Ya mau gimana ISO nya juga cuma 6400 Setara kayak Entry level nya Canon gitu kebanyakan ya Terus Buat auto-focus nya Menurut gue ini juga cukup banyak Ada AF-S AF-F Terus HFC Dan manual focus Terus Kalian juga bisa nemuin tracking Auto-focus nya Dan yang paling enak Kalo layarnya touch screen Kalian bisa milih Fokus nya Tinggal sentuh layarnya aja Terus Kalo soal auto-focus nya Ya menurut gue juga Lumayan cepet Untuk kamera Sekelas Pro Summer Lumix FZ300 ini Jadi kalo kalian ngebidik objek Terus pas ditekan sekali Itu langsung dapet Cuman Dalam beberapa waktu aja sih Kadang agak miss Gitu Sesekali doang ya Tapi Ya tapi lebih sering Cepet Fokus nya Sementara titik fokus nya ini Udah 49 titik Jadi kebanyakan titik nya itu Di tengah ya Gak terlalu di pinggir-pinggir sini Gak Apa ya Gak terlalu dapet lah Ya paling segini Atau segini Kotak gini Terus Maksimal shutter speed nya ini Udah 1 per 6.000 Yang gimana kan kalo biasanya Kita liat kamera entry level itu Maksimal 1 per 4.000 ya Tapi ini 1 per 6.000 Terus Kalo bicara soal continue shoot nya ini Udah 12 frame per detik Ya lumayan sih Untuk hasil warnanya Juga menurut gue ini bagus Natural Kayak Punyanya si Canon ya Jadi Ya kayak warna aslinya aja gitu Jadi cocok juga buat Wedding-wedding Ataupun Foto-foto Travelling Misalnya yang hijau-hijau gitu Daun-daun Atau yang biru-biru Kayak laut ya Ya Mengeluarkan warna aslinya Dan pas Gue coba Kemarin Di tempat gelap Emang Dia sih noise nya agak sedikit ya Gak terlalu keliatan lah Tapi Ya itu Jadinya agak cat air Terutama di bagian kulit Manusia gitu Terus Dari sektor videografinya Kamera ini udah bisa 4K Dengan 25 fps Dan pas gue cari-cari Ternyata ini gak ada NTSC nya Format NTSC Kan kalo format NTSC kan Biasanya bisa 4K 30 fps Atau full HD 60 fps Tapi ini cuman 4K 25 fps Dan Full HD 50 fps Aja Tapi ya udah bagus sih Udah bisa 4K juga Untuk format videonya Kalian bisa Menggunakan AVCHD Untuk full HD Full HD aja ya Jadi kalo kalian mau pake 4K Itu formatnya Jadi bisanya cuma MPEG 4 aja ya Bisa VCHD Nah untuk harganya Kamera ini Pas gue liat Di pasaran Sekarang itu Kisaran 6 jutaan lah Kalo gak salah ya 6 jutaan Yang dimana Menurut gue ini Cukup mahal Sedikit Dan cocoknya ini Menurut gue Kisaran 5 jutaan sih Ya misalnya 5,1 Atau 5,2 lah ya Gitu Soalnya Di kisaran 6 jutaan ya Banyak kamera-kamera Miroles yang bagus Ataupun DSLR Yang bagus juga gitu Jadi ya orang Jarang lah Ngelirik ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Oke kesimpulan Dari video review ini Adalah Kamera ini cocok banget Buat kalian yang punya Mobilitas tinggi Karena kalian gak perlu Bawa Beberapa lensa lagi Jadi udah ada 3 lensa Dalam 1 tabung lensa ini Dan kalo buat Settingan Serta fitur-fiturnya Juga menurut gue Udah Settingan ini Udah gampang Terus fiturnya Juga udah cukup Mumpuni lah Bisa 4K Terus ada Stabilizernya juga Gue lupa Stabilizernya juga ada ya Pas gue cobain Dan baterainya Oh iya baterainya juga Ini udah besar sih Menurut gue Sekitar 1200an Yang dimana itu Bisa sampe 800 shot lebih Mantap lah Pokoknya ini awet lah Dijamin Pasti awet Pake kamera ini Nah untuk minusnya Dari kamera ini Selain gak bisa Ganti-ganti lensa Terus Di low light ini Juga menurut gue Kurang Serta harga jualnya Yang pastinya Bakal menurun Jadi kalo kalian Beli kamera ini Terus kalian mau jual lagi Itu bakal susah sih Menurut gue Kecuali kalian jual Ke orang yang gak Tau kamera ya Ya mungkin bisa lah Harganya sedikit tinggi ya Oke Mungkin segitu aja Video review kita Kali ini Tentang Lumix FZ300 ini Kamera Pro Summer Akhirnya bisa Nyobain juga ya Yaudah Jangan lupa di subscribe Terus di like Juga video ini Dan juga di komen Kalo kalian mau Tanya-tanya sesuatu Langsung aja tulis di kolom komentar Dan follow juga Instagram kita Di InsideCamp.id Yaudah Sampai ketemu Di video selanjutnya Tanya-tanya sesuatu Tanya-tanya sesuatu Tanya-tanya sesuatu Tanya-tanya sesuatu